Intro Salam sejahtera info hari ini daripada kisah dunia Ketagihan tu tak boleh tinggalkan Pak Nil tegur nada geram pada syuk sahar Kalau dengar nama syuk sahar pasti ramai yang akan merasa geram Mengingatkan episode berselingkuhan yang berlaku berkali-kali Dek kerana skandal tersebut Kerjanya sebagai penghibur boleh dikatakan hampir renap Sehingga terpaksa menjual rumah banglo mewah miliknya Demi meneruskan kehidupan seharian Terbaru menerusi satu rancangan temubual bersama Datu Aznil Haji Namawi Yaitu Heart to heart syuk sempat berkongsi rasa tentang segala apa yang berlaku pada ketika ini Jelasnya kini sudah tidak tinggal sebumbung dengan istri namun masih belum ke mahkamah Dalam pada itu pelawak tersebut akui kesilapan yang berlaku berulang kali Berkenaan akhirnya membuatkan wanita itu sudah tidak tahan lagi Dengan nada kecewa pak Nils sempat bertanyakan jika berbaloi Segala apa yang dilakukannya ini beratati namun syuk yang hanya mampu tertunduk Menjelaskan ia sama sekali tidak berbaloi Malah kehilangan segala galanya sekelip mata sahaja Termasuk rakan-rakan Jelas pengacara itu lagi Sepanjang 6 tahun perkawinan sebenarnya sudah 4 tahun istrinya menanggung penderitaan tersebut Di akhirnya syuk mengakui semua yang berlaku ini memang salahnya Dan mahu tak mau juga hadap seorang diri Namun satu soalan daripada pak Nils tentang perasaannya ketika berselingkuh Dulu cukup membuatkan artis laki tersebut seakan-akan terkelu Jatuh di sudut hati Dia akui cukup terasa kosong setelah ketidaan keluarga kecilnya bersama ketika ini Sampai jumpa di video selanjutnya